Hai rekan-rekan, bagaimana persiapannya menjelang seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat kecamatan? Ngomong-omong, kita memiliki sebuah soal terkait dengan itu. Soal ini cukup sederhana, namun membutuhkan pemahaman konsep yang cukup. Kamu bisa membaca soal ini dalam 10 detik. Apakah kamu sudah mendapatkan gambaran? Perhatikan sistem berikut. Di sana terdapat sebuah tongkat tipis, atau tongkat kurus yang berdiri di lantai licin. Tentu saja salah satu ujung tongkat itu menyentuh lantai. Sedangkan ujung yang lain menghadap ke langit-langit. Pada mulanya, sistem ini dalam kondisi setimbang. Selanjutnya suatu gaya eksternal yang cukup kecil dikerahkan secara mendatar di sembarang titik sepanjang tongkat. Kita bebas memilih titik itu. Gaya itu cukup singkat. Meskipun demikian, aksi singkat itu sudah mampu mengubah keseimbangan dari tongkat. Tongkat itu jatuh menuju permukaan lantai. Nah, kita diminta untuk menentukan lintasan dari beberapa titik pada tongkat itu. Sampai tahap ini, kita sudah mengerti ya apa yang ditanyakan oleh soal. Mari kita bahas. Kalau kamu pernah mengikuti kursus keseimbangan benda tegar, kamu akan tahu bahwa, suatu sistem berada dalam keseimbangan statis ketika resultan gaya yang bekerja pada benda itu adalah nol. Gaya apa saja yang bekerja pada tongkat. Perhatikan tongkat itu. Tongkat itu tidak menembus permukaan lantai. Artinya, lantai mengerahkan gaya normal ke atas. Tongkat tipis berada di sekitar permukaan bumi. Tongkat ini mendapatkan gaya gravitasi menuju pusat bumi. Gaya gravitasi itu berpusat pada titik berat dari tongkat itu ya. Karena tongkat ini memiliki densitas seragam, atau homogen. Titik berat dari tongkat berada di pertengahan panjangnya. Dari titik inilah gaya gaya berat bekerja. Kedua gaya itu sama besar dan berlawanan arah. Itulah mengapa tongkat itu berada dalam keseimbangan statis. Selanjutnya, suatu gaya eksternal sesaat kecil dikerahkan secara horizontal pada sembarang titik. Gaya ini merupakan gaya singkat. Gaya ini menyebabkan gaya gravitasi dan gaya normal tidak lagi segaris. Dengan demikian, di sana terbentuk lengan torsi. Adanya lengan torsi itulah yang mampu membuat tongkat itu berotasi. Dapat dikatakan, sejak tongkat itu berputar, gaya eksternal sudah tidak ada sama sekali. Gaya yang bekerja pada tongkat hanya gaya dalam arah vertikal. Dengan demikian, titik berat dari tongkat tidak bergeser secara horizontal, akan tetapi bergeser secara vertikal. Ketinggian dari titik berat tongkat semakin berkurang menuju permukaan lantai. Karena arah pergeseran itu sesuai dengan arah gaya. Tidak ada gaya dalam arah horizontal, tidak ada pergeseran ke arah sana. Untuk objek yang sangat dekat dengan permukaan bumi, lokasi titik berat dan pusat masa adalah berhimpit. Titik berat dan pusat masa merupakan titik yang sama. Pada bagian A, kita dapat menulis jawaban sebagai berikut. Bahwa besar perpindahan horizontal dari pusat masa adalah 0 meter. Sekarang kita akan menjawab bagian B. Kita diminta untuk mendapatkan persamaan kurva dari gerakan sebuah titik, yang berada pada jarak H dari pusat masa tongkat. Misalkan titik itu adalah di sini. Apakah hanya titik ini yang berjarak H? Titik yang berjarak H itu bisa berada di atas atau di bawah pusat masa. Itu sebenarnya ada dua titik. Sekarang, tongkat tipis itu mulai bergerak. Analisa gerakan dari tongkat ini tidak lagi membutuhkan analisa fisika. Kita hanya perlu memiliki pengetahuan terkait dengan trigonometri. Kita akan bekukan waktu dari tongkat, di sini. Kita dapat melukis sistem koordinat, di mana sumbuye melalui pusat masa tongkat. Sekarang tarik garis putus-putus secara horizontal melalui pusat masa dari tongkat. Nah, besar sudut ini adalah theta. Demikian juga sudut ini. Panjang garis ini adalah setengah L. Sekarang mari gunakan kemampuan trigonometri kita. Panjang garis ini adalah H sin theta. Panjang garis ini adalah H cos theta. Ini benar bukan? Karena pusat masa dari tongkat berada tepat di sumbuye, maka koordinat titik itu adalah minus H cos theta dan plus H cos theta. Kita dapat menulis lokasi titik itu sebagai plus minus H cos theta. Ini merupakan nilai absis. Untuk lokasi ordinat, panjang garis ini adalah setengah L sin theta. dengan demikian ordinat titik ini adalah setengah L sin theta plus H sin theta. Ordinat dari titik ini adalah setengah L sin theta minus H sin theta. Kita dapat menulis ordinat titik sebagai setengah L plus minus H sin theta. Kita memiliki dua persamaan sekarang. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kamu dapat merenungkan soal itu selama beberapa saat. X, Y, dan theta adalah parameter dari sistem koordinat bukan? Pada sistem koordinat cartesius, kita dapat menyatakan kurva sebagai fungsi dari X dan Y. Pada sistem koordinat polar, kita dapat menyatakan kurva sebagai fungsi dari radius dan theta. Jadi persamaan itu sebenarnya memuat parameter dari dua sistem koordinat berbeda. Kita harus memilih salah satu dari sistem itu. Anggap saja kita hendak menggunakan sistem koordinat cartesius dua dimensi. Maka kita harus mengeliminasi theta. Kita mengenal identitas trigonometri, sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan satu. Nilai sin itu dapat kita peroleh dari persamaan ini. Nilai cos itu dapat kita peroleh dari persamaan ini. Sekarang substitusikan nilai sin dan cos itu ke dalam persamaan itu. Inilah persamaan gerak dari sembarang titik pada tongkat. Sebelum menjawab bagian C, kita akan jeda sejenak untuk minum atau menikmati beberapa camilan. Sekarang kita akan fokus lagi pada bagian C. Pada bagian C, kita diminta untuk menentukan bentuk lintasan dari titik pusat tongkat, titik ujung tongkat, dan titik di antara titik pusat dan ujung tongkat. Dalam hal ini, kita bisa memberi nama dari titik itu. Titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Titik 1 merupakan pusat masa. Lintasan dari titik ini adalah garis lurus vertikal. Titik 2 merupakan titik pada ujung bawah tongkat. Lintasan dari titik ini adalah garis lurus horizontal. Titik 3 merupakan titik pada ujung atas tongkat. Kamu telah mendapatkan persamaan gerak dari titik H. Titik ujung tongkat atas itu memiliki nilai H sebesar setengah L. Masukkan nilai H ke dalam persamaan gerak. Persamaan ini dapat ditulis sebagai 4X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan L kuadrat. Persamaan matematika seperti ini memiliki kurva berbentuk elips. Jadi lintasan titik di ujung atas dari tongkat berbentuk elips. Titik 4 merupakan titik sembarang yang berada di antara pusat masa dan titik ujung tongkat. Anggap saja titik itu memiliki jarak H sama dengan seperempat L dari pusat masa. Kamu bebas memilih nilai H, asalkan nilai H kurang dari setengah L. Memasukkan nilai H ke dalam persamaan gerak pada bagian B, kita akan mendapatkan X kuadrat plus T kuadrat sama dengan kuadrat dari seperempat L. Ini merupakan persamaan lingkaran dengan radius sebesar seperempat L. Titik 4 akan memiliki lintasan berbentuk lingkaran. Yap, semoga tutorial ini dapat membantu kamu dalam seleksi Olimpia Devisika. Jangan lupa menonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!